Personel kepolisian sektor Sungai Gelam bagikan bantuan sosial, berupa sejumlah bahan pokok kepada masyarakat di Sungai Gelam. Aksi bagi-bagi sembako ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dari jajaran kepolisian Resort Moro Jambi terhadap warga yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Polisi di Sungai Gelam Kabupaten Moro Jambi belusukan hingga ke pasar tradisional untuk membagikan bantuan ke warga yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Petugas kepolisian didampingi pemerintah Kecamatan Sungai Gelam memberikan paket bantuan sejumlah bahan pokok kepada masyarakat yang bekerja sebagai penyadap karet, buruh panen kelapa sawit, hingga masyarakat pencari barang bekas. Distribusi bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan ini akan terus dilakukan polsek Sungai Gelam, guna sedikit membantu meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Jadi kami dari BBM bersama camat, Kampolsek, atas perintah pimpinan Polri, kita akan empati kepada masyarakat agar bisa memahami keadaan dari pemerintah dan kita memberikan bantuan ala kadarnya memang keikhlasan dari kami. Sejumlah warga tampak bahagia dan mengaku bersyukur mendapatkan bantuan sosial langsung dari Polsek Sungai Gelam. Dapat bantuan kan, jadi bisa untuk nyumbang makan berhari-hari, walaupun satu hari ini iyan. Oh, ini lepak yang jadi gendala dari masyarakat kecil ini, Wak. Jadi sembahkola naik semungu, karetlah mulai turun, BBM naik melonjak, jadi pengaruhnya, dampaknya di anak orang kecil, Wak. Terima kasih banyak sama kami mendidurkan kepada Pak Polisi, mudah-mudahan kita yang diberi kan mudah-mudahan mendapatkan keadaan, Wak. Kita ikuti-ikuti saja, Wak, begitu orang bawah tidak bisa berbuat apa-apa. Bila tak apa dirasanya? Ya lumayan, Wak. Keluang gimana lah sudah sampai kecil. Pemberian bantuan bahan pokok ini merupakan salah satu bentuk perhatian pihak kepolisian di Sungai Gelam Moro Jambi terhadap warga yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Seperti diketahui, kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar sejak Sabtu 3 September 2022 lalu berimbas pada perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah.